Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Kami tidak mau kita, kita ngebreak kemudian. Jadi kalau kamu mau ngebreak, kamu 듣a ternyata 1 bulan kerja, tadi tidak didaji, seperti itu. Akhirnya, temen itu bingung, berlentangan konsaksi, Baru seperti itu, saya nanti sama ajin, itu akan tidak jawab. Terus? Akhirnya, cari-cari informasi, seperti BMI seperti itu, dengan teman-teman. Nah akhirnya tuh like banding, like board, kayak gitu lho kak Terus? Sampai urusan bawa polisi juga, kayak gitu lah, gak tau lah itu cintanya Oke terus? Nah temenku tuh mirimin paspornnya tuh di belakang, gak ada tempatan merah di depan Cuma itu, aneh, bisa cancel it, kayak gitu lho Nah sekarang dia tuh temenku ada di Macau Nah seandainya kalau dia pengen main ke Hong Kong, kayak gitu lho Bermasalah gak kalau cuma main ke Hong Kong, kayak gitu lho Selama dia tidak pernah punya catatan kriminal, gak ada masalah mbak Tapi yang namanya visa masuk dikasih ke Hong Kong itu kan turis, ya gak statusnya Itu kan tergantung dari petugas imigrasi Karena petugas imigrasi itu kan punya kebijakan, mau dikasih masuk apa enggak Anak ini untuk berkunjung ke Hong Kong, kayak gitu Jangan Iya nho, semua tergantung imigrasi petugasnya itu, mau dikasih apa enggak, kayak gitu Kan sama aja, jangan kan temennya sampaian Ada juga yang dari Indonesia yang dideportasi, tidak dikasih izin masuk Langsung dibalikin lagi ke Indonesia itu juga ada, kayak gitu lho Kalau temennya, 50-50 gitu ya? Ke Hong Kong untuk jalan-jalan, otomatis kan tinggal balik lagi ke Makau tuh Tidak ada terlalu sulit Tidak ada resiko, nggak ada resiko nanti apa, kayak gitu Lalu, otomatis kalau masuk ke Hong Kong lagi ya sama aja Lebuh kandang macan, kayak gitu Kasusnya kenapa? Hasil terakhir sidang gimana? Ini lho, tadi semalam kan tertanyain tau itu Kamu itu kasusnya gimana, kalau aku pengen masuk Hong Kong, main Itu kasusnya ya itu pengen ngebelik, tapi enggak dikasih majikan Kalau kamu pengen ngebelik ya, satu bulan gaji itu aku enggak ngasih Gitu lho, terus kamu enggak keluar ya keluar Tapi enggak beli tiket, kamu beli tiket sendiri gitu kan Dan otomatis itu selama satu bulan, dia terima kan Enggak dikasih uang tiket sama uang gaji kan Dia lagi bingung gitu, bapak ditanya Nah, habis itu dia ngomong ke agent, enggak di respon Ngomong agent lagi, satu lagi, enggak di respon Ngomong ke AGI, suruh itu banding ke labor, katanya gitu kan Tapi dia kan belum punya pengalaman, bapak di Hong Kong baru pertama kali masuk, mak Dia kan ek Taiwan, mak Nah, terus habis itu, nah dia jalanin, mbak Tapi selama selama selinggu itu, majikan laki-laki itu maka, nak Bilangnya Dia udah nyapu ngepel ya, pagi Pagi nyapu ngepel Majikan lisa apa? Ngeliat rambut satu di lantai, suruh ngepel lagi Lalu kayak gitu, selama satu-dua minggu itu jalannya satu bulan Nah, kamar mandi itu ya mbak ya, udah dibersihin pagi itu dua kali ya Dia bangun tidur majikan laki-laki, kalau libur Kencing itu sengaja dikencingin apa, di lantai katanya bau Nah, habis dibersihin lagi, dia ciem mbak, tahan, ciem, belum sabar gitu kan Apa itu pak Jerry, bilang, belum sabar, yang penting kamu nanti keluar selama satu bulan gitu kan Nah, otomatis kan, namun juga manusia, mbak, dikisirin setiap hari kan gak sabar toh Nah, terus dia pulang ke pasar, kalau enggak itu, parah-marah katanya Bapu itu minyak, minyak semua gak dibersihin Terus, lantai itu banyak rambut Terus, dia tuh marah, terus semua barang yang di kamar mandi lempar semua ke lantai Mbaknya takut, temenku tuh takut kayak gitu loh, padahal tuh gitu loh Takut loh, bersih, otomatis minyak kan dia gak sabar mbak Kan belum dibersihin, gitu loh mbaknya bilang kayak gitu Nah, akhirnya mbaknya tuh gak tahan mbak Di luar ada CCTV sih, ada CCTV Nah, terakhir kemarin tuh dia bilang gini Dia tuh ambil pisau Tapi, yang tajamnya itu ke arah ke dia, yang tumpulnya ke arah majikan Dia bilang gini, aku gak kuat kamu giniin Aku mau keluar, gak terima, gak kamu beliin tiga, gak kamu gaji Aku gak terima Kalau kamu giniin terus, dia udah kamu bumuh saya saja Gak usah suruh kerja ini, ini, itu, ini, itu, kamu salah Gitu kan Nah, itu ada CCTV Nah, majikan tuh kok malah Mengutar balikan taktang, Mbak katanya Nah, akhirnya kan ada polisi kan naik sama Aikin juga kan Nah, dilihat CCTV Nah, akhirnya Mbak E menang Mulai beliin tiket sama majikan, kayak gitu Ya, ceritanya kayak gitu, Mbak Bermasalah gak nanti kalau main ke Hongkong, kayak gitu Kriminalnya tuh cuma kayak gitu, tapi Mbaknya tuh bilang sama Pihak, pihak, apa ya Pembela, namanya di Hongkong itu ada pembelaan yang Mbak buat kita TKW ya Pengacara Ada pengacara, Mbak? Dia bilangnya kayak gitu kan, aku juga gak tau, Mbak Dia ceritanya kayak gitu, Mbak Dia bilangnya cuma terakhir itu Cewek Cina, tapi bisa bahasa Indonesia Dia bilangnya ke saya kayak gini Kamu, rekod kamu baik, katanya gitu kan Cuma, ini untung aja kamu di rumah majikan ada CCTV Kamu memang gak dibolehin kerja di Hongkong Di Eglis gitu kan Tapi dia gak bilang kalau main boleh, kayak gitu Gak tau, Mbak Cuma bilang kayak gitu Nanti tiket kamu itu keluar Orang kamu gak salah kok Majikan memutar balikan fakta, kayak gitu kan Mbak Orang gak salah kok di backlist, Pieto Nah, itu katanya pengacaranya kayak gitu Berarti temannya sampai yang menyampaikan itu gak jelas Yang namanya backlist itu ya bad record Datatan buruk, kriminal, kayak gitu Dia katanya kan, catatanya kan gak salah Tapi di backlist ya Gak ada istilah seperti itu, Mbak Tapi dia cuma gini loh, Mbak Cuma dia itu paspornya ngasih tau ke saya itu Di belakang itu ada tulisan kanslet gitu loh Tapi copnerah itu gak ada gitu Di depan tuh gak ada copnerah Ngasihnya gimana ya, Mbak ya? Aku juga perang-perang sama Ya, yang bersangkutan suruh telepon Atau kita conference, sampai conference kan bisa Oh, gitu ya? Oh, no Kalau seperti ini kan penyampaian dari pihak ketika kan gak jelas Bagaimana saya harus menjawab takut salah Takut, takut Takut Orang saya loh, bukan kuntilanak kok, takut Ya, kayak gitu Mbak Orang kemarin aja itu tak suruh Tak suruh, tak suruh Tak suruh, itu ya Dia hanya takut kok, akhirnya udah terjumus kayak gitu Langsung baru dia berani ngomong ini, itu, ini, itu Ya, yang bersangkutan nanti suruh telepon Kalau cerita-cerita seperti ini Sampai juga jangan terlalu percaya 100% ya, Mbak ya Karena kan kita gak tahu Namanya juga orang itu kan Bener tidaknya kan Kita gak tahu Hanya sebatas mendengarkan saja Kayak gitu kan Ya, buat pengalaman Mbak Ya, kita lagi tahu kayak gitu loh Iya, gak popong Jadi, paling tidak kan Dia ada file-file atau dokumen-dokumen Selepas sidang itu kan ada datanya Ada itu Jangan dibuang Untuk data rekod Kayak gitu Dan sekali lagi Kebanyakan yang dari Taiwan itu kan kabur dan kabur Di Hongkong itu gak bisa Kita ada undang-undangnya Setiap permasalahan Itu ada penyelesaiannya Penyelesaiannya di mana? Di labor Labor itu akan melihat dengan bukti-bukti Kayak gitu Kalau ada CCTV Akan terlihat Mana yang benar Mana yang tidak Mana yang kena sanksi Mana yang harus di-backlist Kayak gitu Backlist itu kan bisa ke dua belah pihak Bisa kita Pembantu Atau majikan Kalau majikan emang bersalah Ya, labor bisa mem-backlist Gak bisa lagi untuk ambil pembantu Kita juga sama Kalau kita yang salah Kita juga akan di-backlist Sama petugas labor Kayak gitu Karena kita melakukan kriminal Tindakan yang tidak pantas dilakukan oleh pekerja asing di Hongkong Jadi gak layak Kayak gitu loh Itu karena ada catatan kriminalan dengan bukti Bukan katanya Kayak gitu mbak Oh Ya, mungkin kok tak Kan jangan kalian rencangnya Telepon jenengan langsung Siap Siap Dan bilang Ini Hongkong Bukan Taiwan Jadi jangan disamakan Kayak gitu Kayak gitu Kalau Hongkong kabur Terus terakhir Dia bilang itu ya mbak ya Kan majikan kan dapat surat dari Dari pihak polisi gitu kan Suruh beliin tiket ya mbak ya Nah Dia katanya ditelepon Udah seminggu kan itu surat nyampe di majikan Dia ditelepon sama Pihak Tahu gak tau lah Pengacara apa polisi Apa-apa Dia belanya gitu ya Telepon Kamu udah di Indah apa? Belum Nah dia jawabnya gini Saya belum di Indah Saya itu masih di Hongkong Katanya gitu Kurang saya belum dapat terima surat tiket loh Suratnya dari pengadilan itu Kamu gak bersama Terima kasih kan itu Udah Dapat surat dari kita itu Beliin tiket kamu Udah seminggu yang lalu loh Gak ada loh Aku bilang Itu temenku bilang gitu kan Terus habis itu Anu Temenku bilang katanya Teru Telepon sama majikan lah Dia kan takut sama majikan lah Takutnya dia kalau ngobong Gak diberikan gitu kan Tapi akhirnya Pihak Itu Hongkong itu Telepon ke majikan Diberikan kayak gitu mbak Pokoknya cerita ini Yang saya tangkap Itu membagongkan Membingungkan Kayak gitu ya Jadi Saya tidak bisa memberikan saran Apapun Karena bukan yang bersangkutan Kayak gitu ya Jadi Saya hanya sebatas Mendengarkan saja Karena Informasinya yang saya tangkap itu Simpang siur Gak ada namanya Polisi telepon Eh kamu udah dapat tiket Belum majikan Sudah beliin tiket Kamu belum Kamu sekarang dimana Gak ada istilah kayak gitu Terkecuali kalau Agentnya yang telepon Baru Mungkin Bisa Karena kan Agentnya yang tahu kan Bahwa dia itu Sudah keluar Mungkin dia tidak tinggal di boarding Tinggalnya di luar Kayak gitu kan Jadi Penyelesaiannya itu Belum clear Belum selesai Kayak gitu Tapi Apapun itu ceritanya Saya Perbincangan hari ini Kurang bisa menangkap Jadi permasalahannya Duduk perkaranya itu Seperti apa Karena kan ini orang Pihak ketiga Yang telepon Dan menanyakan Kayak gitu loh Jadi Beritanya simpang siur Kayak gitu Jadi buat pengalaman aja lah Kayak gitu Apalagi teman yang sampeyan kan Juga masih baru Dan ceritanya juga Gak mau cerita langsung ke Saya Kalau mau bertanya Lewat sampeyan Dan yang Yang menjalani kenyataan Yang terjadi itu adalah Teman yang sampeyan Tok Kayak gitu loh Jadi Jadi ya kita hanya Sebagai pendengar setia aja Kayak gitu Tapi untuk solusi Kita gak bisa ngasih Gitu Kalau dia masuk Hongkong Kayak gitu Berarti Terbantung Petugas imigrasi Yes Betul Terus nanti tinggal dia Suruh bawa lamkat Kalau dari Makau itu kan Ada visanya kan Lamkat kan Nah itu harus dibawa Ditunjukkan Kalau dia Di Hongkong Itu sudah Punya majikan Terus mau ke Hongkong Jalan-jalan Terus nanti mau kembali lagi Kerja ke Makau Kayak gitu Kita gak tahu Apa imigrasi Mau ngasih Ijin dia masuk ke Hongkong Untuk jalan-jalan Atau tidak Kayak gitu ya Siap Nanti saya sampaikan Dia Siap Dia berani Telepon baik Gitu loh Telepon sendiri Mengutapkan sendiri Kayak gitu Siap Oke Saya cuma membantu Mbak Cuma jadi pendengar Juga membantu Kayak gitu Masalah soal Iya apa Tidaknya kan Kita kan juga gak tahu Betul-betul Katanya kita Pendengar setia Kayak gitu Betul sekali Namanya X Taiwan Mbak Kadang X Taiwan Disama-samakan Dengan Taiwan Kayak gitu loh Beda Ini Hongkong Kayak gitu ya Oke Oke Selamat beraktifitas Semoga sampaian Banyak membantu Teman-teman yang disana Bisa disaring-saring Informasinya Mana yang benar Mana yang gak Kayak gitu ya Oke Makasih Yuk Bye 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 Cak Mat Tolong komentarnya Pagi hari ini Banyak orang baik Iki loh Disini Banyak orang baik Terus Ya tapi kadang-kadang Bingung Kayak kamu loh Kamu kan baik Kadang Arak-arak Tidaknya bingung Kalau ceritanya Yang mengada-ada Ya kan Maksudnya Ya enggak Kadang kita ceritakan Harus menelah Kayak ini tadi kan Bukan orangnya sendiri Jadi dia Nyeritain Temannya Nah jadi Nah sekarang Apakah benar Omongannya Dia itu Sesuai dengan Yang terjadi Kan Ya itu masih Masih belum bisa Dikelirin Jadi Tapi dia Kepingin Diomongkan Supaya Anak-anak yang lain itu Enggak takut Enak-enak masalah Karumajikan Asli ini Message Yang ingin dia sampaikan Itu Ojo di Seperti itu Cuman kan Ibaratnya D.E. Tidak bisa menjelentrekkan Yoi Secara Gamblang Sedangkan kita Ya pasti ngorek dong Kalau ada yang Enggak pas-pas kan Pasti enggak pas Dan yang enggak pas-pas Karena dia Bukan yang mengalaminya Ya bingung Jelas Makanya Seruput dulu Coklatnya Bukan kopinya Hocikulik Jadi Sekali lagi Terima kasih Buat orang-orang Yang baik Di luar sana Tapi sekali lagi Menjadi orang baik Itu Apa Enggak gampang Kalau orang bilang Ya baik Baik saja Enggak bisa Seperti itu Konsepnya Orang baik itu Pasti rintangannya Itu juga Akeh Ya enek Wong Apa jenengnya Utang duit Kesusahan Sambat Gini Gini Nah kalau kita Orang baik Dipinjemin Lagi Lerang dipinjemin Jenengnya Utang Kan Yukudunnya Bayar Ternyata Enggak bayar Nah itu loh Dilemanya Orang baik Terus Kayak Ini nanti Pinginnya Nolong Pinginnya Ngasih tau Bahwa ke Organisasi lah ABCD Kemana Supaya Mbak E Dapet Apa jenengnya Dapet Perlindungan Atau dapet segala sesuatu Wong katanya Tadi juga Nyampein ke KJRI Juga Suruh banding Dan semua-semuanya Gak ada yang dampingi Namanya Wong gak ngerti Wong Ngelay lo Kelopak-kelopo Ya enek gak ngerti Piye Nah Nek Tonggo sebelah kan Nek gak ngerti Dipekso Kongkong kudu Ngerti Ya Gak iseng Unu Ya Ya Kitalah yang Berusaha Membantu Kalau bisa Dijelaskan Dengan kata-kata Ya Dijelaskan Gak bisa Dijelaskan Dengan kata-kata Ya Diterno Ya Lah ngeterno Kan ya butuh waktu Butuh sembarang kalian Nah itu Jadi Buat teman-teman Untuk menjadi orang baik itu Lebih susah Dibandingkan menjadi orang Gak baik Orang gak baik itu Gampang Tapi bukan berarti Kalau kita baik Terus kita juga Gak bisa gak baik Sangat berpotensi Setiap manusia Untuk berbuat Tidak baik Tapi sedikit Potensi Banyak manusia Yang berbuat Baik Itu saja Pesan saya Stay tuned My youtube channel Jangan lupa Kita Ya juga Sandro Jafik 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 Oke Terima kasih Dan See you Bye 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 Tidak Selamat menemak Tidak Terima kasih.